BITHOFEN Sahabat KKI, Beethoven adalah nama paling populer di dunia musik klasik. Dia adalah seorang pria yang mulai mengalami gangguan pendengaran saat dia memasuki usia 20 tahun. Dan yang kemudian menjadi tuli total di usia 40 tahun. Karena itu tidak jarang dia harus menempelkan telinganya dekat-dekat dengan badan piano ketika dia mulai mencari nada. Supaya dia mampu menangkap setiap getaran nada yang dihasilkan. Namun, karya-karya agungnya justru lahir dalam kelemahannya yang semakin parah. Bagaimana dia bisa meraih semua itu? Rahasianya tidak lain adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Ternyata keyakinan adalah sesuatu yang melampaui kemampuan. John Stuart Mill pernah menuliskan demikian. Seseorang yang memiliki keyakinan sama dengan pasukan yang terdiri dari 99 orang yang hanya memiliki minat. Keyakinan adalah kompas. Keyakinan adalah peta yang memandu setiap kita. Menuju tujuan dan memberi jaminan bagi kita untuk mencapai kemenangan kita. Gabungkanlah antara keyakinan, kemampuan, dan minat. Dan nikmatilah kemenangan. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Dan jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di Youtube, like fanpage, follow Twitter, dan Instagram. Serta kunjungi website Sinode GKI. Saya Immanuel Christo. Salam GKI, Gentakasih Indonesia. Tuhan memberkati.